Intro Halo, selamat malam Pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bucer Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai materi Rencana HUT RI di IKN Saya ulang sekali lagi, Rencana HUT RI di IKN Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Pemirsa Kami mengundang tiga narasumber kami yang sudah terhubung Satu diantaranya via Zoom dan juga dua diantaranya sudah hadir di studio Untuk bisa berbicara mengenai tema atau bahasan kita pada malam hari ini Ya, baik-baik saja kita kembali di studio Dan masih dengan bahasan kita pada malam hari ini Yaitu Rencana HUT RI di IKN Dan saya perlu informasikan kepada Anda Siapakah narasumber kami yang sudah hadir di studio Yang pertama, saya akan sahabat terlebih dahulu Sudah hadir Bapak Sukowidoro selaku pengamat komunikasi politik Universitas Erlangga Surabaya Selamat malam Mas Suko Selamat malam Mas Ya, senang bisa berjalan malam hari ini Ya, saya perlu pendapat dan juga ide Anda secara pribadi Terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini Dan disambil beliau sudah hari Pak Sobikin Amin selaku politisi PSI Selamat malam Pak Sobikin Malam Mas Ya, senang bisa berjalan malam hari Pak Sobikin Ya, ada bahasan mungkin yang akan kita singgung Pak Terkait mengenai hal ini dan juga kita dengan PSI Tapi, sepertinya sudah berhubung dengan kita Pak Mirsa Yaitu Bapak Erlangga pribadi Selaku pengamat politik dan juga demokrasi Halo Ya, sepertinya masih kita coba untuk menghubungi Kita akan sambung perbincangan kita Pak Suko Terkait mengenai rencana HUD RI di IKN Tangkepan Anda pribadi Bagaimana? Ya, biasa-biasa saja Tapi artinya gini Mas Menurut saya memang ini problem yang saya kira Apa ya Biasanya jadi ada suatu hal yang wow begitu menurut Anda Ya, menurut saya ya wajar saja Apa Perlatan, kemerdekaan Dan di sana Yang jadi soal kan kemudian ada sejumlah hal-hal yang publik mungkin tidak siap Atau bahkan menolak terhadap kondisi itu Karena memang IKN ini pun juga Sampai sekarang kan belum jejak ya Belum jejak apa ya Masih ada kontroversi dan sebagainya Tapi penyelenggaraan IKN untuk perlatan 17 Agustus Misalnya Ya, tidak apa-apa Dengan catatan saja ya Kan orang Saya pun seringkali memperingati 17 Agustus kan di gunung Saya naik dengan mahasiswa Dimanapun boleh Nah, perkaranya kemudian Soal efisien, macam-macam Di dalam konteks Apa ya Keputusan Apa ya Politik Untuk sebuah kota Dan kebijakan yang besar ya Sah-sah saja Secara politik, secara hukum juga sah juga Ya, karena Tapi apakah nanti akan menerima budget yang begitu banyak Pak Itu yang jadi soal Itu yang saya kira menjadi perdebatan Karena fasilitasnya Belum ada Karena itu memang Kalau mau bikin acara di sana Silahkan Tapi tidak usah mewah-mewahlah Dan tentu Terutama menurut saya adalah Keterlibatan Masyarakat lokal Baik Menurut Anda pribadi Dengan pembangunan yang sudah ada Di IKN ini Apakah terkesan dipaksakan begitu Mendekati 17 Agustus ini? Ya, kayaknya terkesa-kesa ya Kalau lihat perkembangan Saya misalnya Saya bukan orang yang menolak ya Jakarta sudah penuh Dan Indonesia butuh satu tempat sendiri misalnya Ini juga perdebatan sendiri Apakah Karena biasanya kan kota-kota besar Pindah kayak Putrajaya New York Ke Washington dulu Itu kan juga tidak terlalu jauh Itu kan jauh dengan Dengan luar biasa Dan infrastrukturnya belum Keterkesan itu Kalau saya Saya lihat Saya belum melihat dokumen-dokumen Studi Lingkungan Atau terutama mungkin Dari aspek sosialnya Baik Jadi ini yang saya kira Mestinya harus ada Pertanggung jawaban Kajian sosial Tidak semata-mata Karena ambisi Bahwa Pindah saya setuju Tapi Kajian yang sifatnya ilmiah Yang bisa dipertanggung jawabkan Saya kira akan perlu dijelaskan Kepada masyarakat Baik Kita beralih ke Pak Sobikin Masih dengan pertanyaan yang sama Bagaimana kah Menurut pendapat Anda pribadi Terkait dengan rencana HUT RI di IKN ini Terima kasih Jadi HUT RI di IKN ini Adalah sebuah momentum penting Dan strategis Untuk Memang diadakan di sana Jadi untuk menunjukkan Pada mata dunia Bahwasanya Indonesia juga mampu Untuk membangun Ibu kotanya Sendiri yang baru Jadi Ini adalah momentum Yang patut kita Syukuri Patut kita Hargai Dan patut kita Doakan Dan kita dukung Karena ini adalah Terobosan yang tidak Main-main saya kira Ini adalah terobosan Yang visioner Yang tidak semua Pemimpin mampu Untuk melakukan itu Soal kemudian Banyak pro kontra Sebagaimana yang disampaikan Pak Soko tadi Itu hal yang wajar Sesuatu yang visioner itu Kadang memang Akan terasing Dinjamannya Akan terasing Dinjamannya Dan Kalau dalam Ada penolakan Dari sebagian itu Biasa-biasa aja Bahkan kemudian Penolakan itu Bisa menjadi Sebuah indikator Bahwasanya itu Adalah sesuatu Yang memang melampaui Jamannya Kira-kira begitu Masa begini Kembali dengan Apa yang disampaikan tadi Penolakan begitu Saya garis bawahi penolakan Apa yang membuat Banyak orang Melakukan penolakan Terkait mengenai Dibangunnya Ibu kota negara Di IKN itu sendiri Saya kira Yang menolak itu Mungkin tergesa-gesa juga Untuk menolak Jadi sesuatu itu kan Harus kita lihat Secara Menyeluruh Secara komprehensif Untuk masa yang Lebih panjang Untuk masa yang Lebih panjang Jadi Apa yang kemudian Dilakukan oleh Pak Jokowi Selaku presiden ini Saya kira adalah Sebuah terobosan Yang sangat-sangat Visioner menurut saya Sangat visioner Dan Tentu disamping Memindah Ibu kota secara Fisik Karena mungkin Sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi Tadi terlalu Sudah terlalu Sumpah Mungkin di Jakarta Sudah terlalu padat Kemudian Yang lebih penting dari itu Sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Bahwasannya adalah Merubah atau memidam Mindset Memidam mindset Paradigma Yang mungkin Dianggap Sudah konvensional Sudah Masa lalu Bahkan sudah mengatakan Itu masih ada Bau-baunya Kolonial Untuk melakukan Sebuah lompatan Yang kemudian Dilambangkan Dengan Membangun IKN itu Jadi Baik Kalau mungkin Dalam ilmunya Pak Soko Secara semiotik Itu ada pertanda Ada penanda Kira-kira Maka Pemindahan IKN ini Juga mungkin Bisa difahami Secara semiotik Apa yang membuat Anda Begitu percaya diri Saya melihat Beberapa Perihal tertentu Begitu Apa yang membuat Anda Begitu percaya diri Bahwasannya Pembangunan ini Berjalan dengan Cukup lancar Saya cukup percaya diri Karena Saya melihat Sosok Pak Jokowi Yang Begitu konsisten Bahasa Jawanya Tidak tola-tole Jadi Lurus Tegak lurus Jadi Tidak pernah Gamang Dengan Ide yang dia Yakini Akan membawa kebaikan Dan kemajuan bangsa ini Dalam banyak Case Saya kira Saya yakin sekali Dengan Pak Jokowi Ini akan Beres dan Akan diteruskan oleh Generasi Setelahnya Baik Pak Suko Kalau kita melihat Setiap tahun Keayaan 17 Agustus Begitu ya Istana Negara Begitu sangat luar biasa Begitu sangat meriah Sangat hingar-bingar Dan sebagainya Tapi pada saat Nanti diadakan IKN Apakah kemungkinan Potensi itu akan Kembali terulang Ini memang agak unik Tapi saya Menggarisbawai Jadi yang Menuduh Mengkritik Tergesa-gesa Saling tergesa-gesa Tapi kita harus membahas Karena ini soal Masa depan Bahwa kemudian Dipindahkan Terus kita pernah ya Di jaman Pak Harto Dulu mau dipindahkan Terus Pak SP Jonggol Sekarang terwujud Nah yang jadi Soal kan Kenapa harus disana Dan sebagainya Memang kalau Ibu kota Pemerintahnya Ibu kota pemerintahnya Tidak harus Dekat dengan dunia bisnis Jadi ini kan Pikiran-pikiran kan Masih rancu Karena ini Nah karena itu menurut saya Yang penting adalah Perhitungan Apakah kemudian Sustainable Misalnya Itu kan harus dihitung ya Sudah kadung dibikin Tuduhannya kan Mangkrak Dan sebagainya Karena itu kan Seorang so bikin Harus konsisten Ini kita juga gak tahu Ini jaman 50 tahun Dan sebagainya Yang jadi soal Perayaan Mas Perayaan ini Memang Ini yang Agak tsunami Ini bukan hanya Soal ikannya Kita memperpolitikan Kita juga gitu Ada yang Konflik Ada yang mundur Ini kan Hero Beko Saya melihat Memang ini Apa ya Onteran-onteran Demokrasi kita ya Sedang mengalami Seperti itu Tapi dalam konteks Politik saya kira Wajar-wajar saja Tapi balik Soal perlataan Apakah masih ada Saya lihat masih Mas Kegairan Saya saja kemarin Masih ikut Lomba catur Dan lamdah Juara dua Tapi pesertanya Yang tujuh gak datang Kegairan masyarakat Masih ada Dan orang di sana Masih baik-baik Pada saat ini Dirayakan di IKN Apakah nanti Akan sama serupa Seperti di Istana Negara Di Jakarta Lebih tepatnya Ya tentu Agak beda Suasarnya Tentu beda Orang juga tempatnya Berbeda Apalagi kalau kita Baca berapa bus Yang disiakan Fasilitas ini Ini loh mas Yang saya kritik itu Bawa jomek so Nemen-nemen Gak apa-apa Adakan saja Misalnya Pak Jokowi Untuk mengundang pramuka Beberapa orang Maksudnya dengan konsep Kesehatan begitu Ya Saya sepakat Jadi tidak harus Apa ya Tidak harus berlebih Terus sekarang teknologi komunikasi juga Jadi menurut saya Terus Yang kedua Yang saya harapkan Justru masyarakat setempat Masyarakat setempat itu Karena ke depan Dia akan berada dalam Apa Nuansa itu Diambil Memperwakilan-perwakilan Yang saya kira Jadi tidak harus Jangan terlalu influencer Kira-kira Tapi BM misalnya Atau KNPI Mungkin itu lebih Itu ya Jadi Karena konsepnya Untuk sebagian Kesehatan masa depan Ya Anak-anak yang bermasa depan Termasuk Masyarakat setempat Yang saya kira Harus hadir utama Di tempat itu Baik Kita tahan dulu Pembincang kita Kita akan sambung lagi Pembincang kita Pemirsa Anda jangan berhari kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya Selap-pesan berikut ini Mengisi waktu siang Anda Kami hadirkan Berbagai informasi Yang terjadi Melaporkan peristiwa Langsung Dari lokasi Tingginya minat Berbelanja seragam Tersebut Memberikan riski Lebih Kepada pedagang Seragam Sebesar lebih Dari 70% Dibandingkan Hari biasanya Update siang Setiap hari Pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat Di JawaPosTV Hadirkan berita Seputar kebijakan Pemerintahan Aktivitas Bercorak Keindonesiaan Dikemas Secara ringan Saksikan beranda Beranda Indonesia Hanya di JawaPosTV Saksikan berita Saksikan berita Saksikan berita Saksikan berita Tembak kembali pertanyaan kepada Pak Suko Pak Suko, hari ini Jokowi mengajak ratusan kepala daerah Untuk bisa datang dan hadir di IKN Ini apakah ada maksud komunikasi tertentu? Dalam arti kata untuk memperkenalkan bangunan yang sudah ada di IKN Itu yang pertama Perubahan yang sudah dimulai Konsekuensinya otomatis kan IKN nanti ketika ada aktivitas Maka Kepala daerah sudah mulai berpikir Oh saya harus tidak ke Jakarta lagi misalnya Akses saya ke IKN Otomatis daerah-daerah sekitarnya Daerah Timur mulai berpikir Membuat kebijakan yang Punya relasi dengan pusat kekuasaan Jadi di dalam Peta program kurangnya Pasti akan disesuaikan dengan posisi Ibu kota karena sentral banget nantinya Dan itu secara merata Bahwasannya semua kepada daerah diudang secara langsung ke sana Dengan tujuan untuk bisa mempersentasikan ya Bangunan sudah ada Setidaknya kan memperkenalkan ini loh Ibu kota Anda dan mari kita Sama-sama pada titik itu Ada kepentingan satu politis Tapi jangka panjangnya Agar kemudian Para kepala daerah punya visi bahwa Apa ya Magnit Jakarta sudah dipindahkan Magnitnya disitu Selama ini kan kita lihat Semua keputusan Jakarta sentris misalnya Dengan daerah IKN Otomatis kan menyebar Nah kalau orang Papua dulu misalnya Sentrisnya terlalu jauh Karena dia berada yang pinggir Maka sekarang dia merasa lebih dekat daripada Dia harus di Jakarta Baik Ini dengan harapan nantinya lifestyle yang Jakarta Pindah ke IKN begitu Atau mungkin secara administratif saja Pak Kalau belajar dari berbagai kota Memang dia ibu kota negara Ya walaupun apa niatannya ibu kota pemerintahan Otomatis bisnis akan melengkapi Kalau kita belajar tata kota itu kan di Jawa itu kan selalu ada Ini ada keratonya Ini ada biasanya kehidupan apa ya masjid Kemudian ada pasar Ada penjara misalnya semacam itu kan Ini pun juga mungkin akan diikuti seperti itu Minimal bisnis akan didekatkan juga Ke IKN paling tidak Oh baik Ya kita berhenti ke Pak Sobikin Pak Sobikin kira-kira pendapat Anda pribadi Sebagai partai pendukung Kira-kira apa yang Anda harapkan secara personal Dengan dibangunnya IKN ini Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya Dengan dibangunnya IKN ini Harapan saya adalah tidak hanya semata-mata Merubah atau Memindah secara fisik Tapi bagaimana kemudian itu bisa memindah secara mindset Mindset baik itu terkait dengan kinerja birokrasi yang baru yang ada di sana Maupun juga mindset masyarakat secara luas Kemudian tadi sempat saya singgung Tadi menyinggung apa yang disampaikan Pak Soko tadi Bahwasannya perayaan HUT di sana terlalu mewah Menurut saya untuk negara Republik Indonesia Yang penduduknya ini ratusan juta Saya kira itu tidak mewah Agak terlampau mewah Urusan kemudian kenapa kemudian ini harus 17 Agustus dan seterusnya Orang muda rumah aja Pilih hari yang bagus Dan mungkin dalam analisanya Pak Jokowi 17 Agustus adalah hari-hari yang paling istimewa Buat bangsa Indonesia untuk Pindah-pindah ibu kota Nalaupun piayanya kalau diberikan seragam sekolah lebih banyak Itu saya kira sudah ada posisi Jadi ini adalah sebuah Ada Mungkin juga ada kepentingan branding ya Jadi kepentingan untuk menunjukkan kepada sebagian lagi Kepada bangsa-bangsa di dunia Jadi sekali lagi Saya kira masih on the track Bagaimana kemudian perayaan HUT itu nanya akan digelar Saya kira juga tidak terlampau mewah-mewah banget Untuk negara sebesar Indonesia Baik Pak Sobikin kembali lagi Terkait mengenai pribadi-pribadi atau pihak yang mengkontar Terkait mengenai atau mengkritisi Terkait mengenai pembangunan di IKN Anda menanggapinya seperti apa Pak? Ya menurut saya Sebagai negara yang besar Yang majemuk Dengan tingkat pendidikan yang juga beragam Saya kira itu hal yang wajar Dalam negara demokrasi Seperti Indonesia Dan itu juga harus Tetap disikapi secara bijak Dan itu hal yang wajar Dan harapan saya Nanti waktu yang akan menjawab Dan pembangunannya aja butuh waktu 10-20 tahun ke depan Jadi baru 20 tahun ke depan Itu nanti baru mereka akan sadar Akan tahu Oh ini tuh maksudnya Pak Jokowi itu Ini tuh visi ke depannya Untuk memajukan atau untuk mewujudkan Indonesia maju itu Saya kira-kira akan dijawab oleh waktu Jangankan itu Bangunannya aja udah mulai dikritisi Saya kira Semakin filosofis sebuah bangunan Semakin artistik sebuah bangunan Saya kira akan menyimpan Memang akan menyimpan banyak persepsi ya Atau akan menimbulkan banyak persepsi Sama dengan ketika gedung ini dibangun Grafena ini di jamannya Waktu itu mungkin juga aneh gitu kan Tapi kan kemudian karena visi Visi ke depannya Sehingga kemudian sampai hari ini Kan masih tetap pantas gitu Masih tetap elegan untuk dipandang Saya kira IKN juga akan seperti itu Semakin filosofis disitu akan menyimpan banyak simbol Anda menantikan finalnya nanti ya Final touchnya nanti ya Nanti di akhir pasti masyarakat akan setuju Dengan apa yang digagas oleh Jokowi Saya yakin itu Apalagi Prabowo Subianto pernah mengatakan Bahwa saya akan melanjutkan Gerakan yang dilakukan oleh Jokowi Di IKN sendiri tanggapan Anda Singkat saja Saya kira sudah seharusnya Ide besar, ide brilian Untuk memajukan bangsa dan negara ini Harus didukung oleh penerusnya Saya kira tidak Saya kira tidak Tidak pas kalau kemudian Sampai kemudian Tidak dilanjutkan Alasannya apa Baik Kita harus beri kembali sejenak Kali kita akan sambung lagi perbincang kita Pemirsa ada jam berlari kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Mutiara Islam Bersama narasumber dan ustad Yang ahli di bidangnya Saksikan Mutiara Islam Setiap hari Pukul 5 pagi Hanya di Jawa Boss TV Terjadinya gagal ginjal akut pada anak Bukan sebuah kasus baru Kasus yang dikenal gagal ginjal akut Progresif atifikal ini Menjadi perhatian karena resiko perburukan Sangat cepat Bila tidak dikenali dan ditangani sedini mungkin Saksikan sehat pagi Gangguan ginjal anak akut Rabu 14 Agustus Pukul 6 pagi Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi Hanya di Jawa Boss TV Saksikan Program dialog sumber inspirasi Dan informasi otomotif Bincang otomotif Hadir setiap hari Jumat Hanya di Jawa Boss TV Bincang otomotif Fueling your otomotif passion Mengisi waktu siang Anda Kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi Tingginya minat berbelanja seragam tersebut Memberikan resiko lebih kepada pedagang seragam Sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya Update siang setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Di Jawa Boss TV Ya baik pemirsa masih bersama saya Pencari Shaldi dalam program acara Bincang-Bincang Dengan program acara Rencana HUT RI Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita Yaitu Mas Erlangga pribadi Selaku pengamat politik dan juga demokrasi Universitas Erlangga Surabaya Halo, selamat malam Mas Angga Halo Mas Angga Ya Ya, baik Mas Angga Baik, selamat malam Mas Angga Suara saya sudah cukup jelas Mas Angga ya Ya Baik, Mas Angga ada pertanyaan Terkait mengenai apakah anggaran untuk HUT RI Yang mencapai 87 miliar Itu berlebihan atau itu justru relatif untuk pengadaan surplus Yang masih awal di sana Ya, saya pikir-pikir ya Kalau kita melihat anggaran Itu tentu hal yang perlu dipertimbangkan Karena kemudian ada Kalau kita melihat saat ini Setelang mengalami dunia Setelang mengalami krisis global Kemudian juga kita melihat bahwa Kedepan itu kita harus berhadapan dengan Misalnya, jatuh tempo hutang Itu sekitar 1.200 triliun Dan berbagai persoalan-persoalan Yang membutuhkan pengeluaran anggaran Yang kemudian juga harus efisien Nah, dari hal ini Saya berpikir tentu Pemerintah juga harus memberikan jawaban Tentang mana anggaran Itu kemudian diperuntukkan Pada hal-hal yang sifatnya Tidak terlalu banyak mengumbar Dana uang Nah, dalam konteks ini Saya juga mempertanyakan persoalan tersebut Bagaimana kemudian pemerintah Misalnya menjawab Isu-isu Sehubungan dengan Yang banyak sekali muncul Terkait dengan bahwa Harus menyewa mobil 25 juta satu mobil Gitu kan Selama sehari Sedangkan kita tahu bahwa Itu membutuhkan Katanya seribu mobil Yang ada di sana Alfar Gitu kan Itu juga harus dijawab oleh Pemerintah Juga kemudian kita melihat Mas IKR ini masih memiliki Problem-problem Krusial Yang Saya pikir Banyak halangan yang Masih Tanda-tanda di sini Nah, dalam hal tersebut Itu kemudian menjadi Apa ya Sesuatu yang Problematik Kemudian Untuk dilakukan di sana Dalam kondisi Anggaran yang Besar Apalagi Baik Mas Angga tadi Saya akan menunjukkan Satu lagi Mas Mas Angga tadi sempat mengatakan Tantanya besar Tantanya besar Maksudnya seperti apa Mas Angga Sorry, gimana mas Tantanya besar Tantanya besar Artinya saya pikir Dalam kondisi-kondisi Struktural ekonomi Yang Seperti ini Saya pikir Pertanyaannya Apakah kemudian Cukup rasional Kita kemudian Menyelenggarakan Misalnya Kemudian Peringatan Hari kemerdekaan Dengan dana seperti itu Kalau kita melihat Ini sebetulnya menunjukkan Bahwa Bagaimana kita Itu masih Menghormati Kemerdekaan Tapi dalam konteks Formalistik Baik Dimana misalnya Kita melihat Anggaran 87 miliar Yang dilakukan oleh Pemerintah Dengan kemudian Misalnya Terkait dengan Mobil baru Apalagi kemudian Informasi terkait Sehubungan dengan Bahwa Rakyat di Sekitar IKN sendiri Tidak bisa hadir Di sana Dan lain sebagainya Tapi kemudian Hal yang ironis Misalnya kita melihat Bahwa Guru honorer Itu dibayar Hanya sampai 300 ribu rupiah Nah Kontradiksi Dan ketimpangan Ketimpangan Seperti ini Yang saya pikir Menjadi renungan Kita dalam berbangsa Baik Saat 17 Agustus Kita merayakan Hari kemerdekaan Baik Ya baik Dan mengkontrat Atau boleh dikatakan Menjawab apa yang disampaikan Oleh mas Anggar Bagaimana tanggapan Pak Sobingin Saya kira tidak Apple to Apple Kalau kemudian Kita bandingkan Dengan Gaji guru honorer Dengan kemudian Biaya Apa Perhelatan HUTRI di IKN Karena memang HUTRI di IKN Ini kan Apa Sesuatu momentum Yang Begitu penting Buat bangsa Indonesia ini Jadi saya kira Tidak Head to head Jadi Sesuatu yang Sesuatu yang wajar Karena ini kan Baru Sesuatu yang baru Jadi memang Dari sisi Pembiayaan Atau kosnya itu Kalau lebih Lebih besar itu Ya itu hal yang Wajar aja Kayak orang Ketika pindah rumah Itu kan juga Mesti butuh Banyak Pembiayaan Yang mungkin Tidak terduga juga Karena kan masih baru Nabi aja Ketika mau Hijau Dari Mekah ke Madinah Juga Tidak Bukan tanpa Biaya Baik Baik Mas Angga silahkan Menanggap Oke Itu sebetulnya Menunjukkan Apa tadi Yang saya utarakan Nalar berbangsa Kita Logika Bernegara Kita Masih formalistik Protokole Bagaimana Kita melihat Apa yang ada Misalnya Kita bicara Tentang Kemerdekaan Apa yang ada Dalam Pembukaan UTI 45 Salah satu kejuan Bernegara kita Adalah mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan banyak sekali Kemudian Tenaga pendidik Yang berperan Sebagai Mencerdaskan Kehidupan bangsa Harus dibayar Dengan demikian murah Berbanding Terbalik dengan Apa yang sedang Berlangsung Yang akan dilakukan Di IKN nanti Pertama Ini Perbedaan Logika formalistik Logika protokole Dengan logika Kualitatif Bernegara Baik Baik Silahkan Pak Saya kira Apa Kita juga harus Melihat Hal-hal Subtansial Kenapa kemudian IKN itu harus Ada di sana Apa yang Subtansial dari itu Salah satu yang Seperti yang disampaikan Oleh Pak Presiden Bahwasannya hal Subtansial adalah Adalah untuk Mengurangi Javasentris Untuk mengurangi Jakarta Sentris Dan yang penting adalah Untuk pemerataan Pembangunan Bagaimana kemudian Keterlabelakangan Banyak keterbelakangan Di daerah 3T Yang mempunyai Nah salah satu Ikat ini Untuk menjawab Bahwasannya Proses pembangunan Tidak harus Di Jakarta saja Baik Dan ini adalah Momentum Momentum kita Untuk melakukan Pemerataan Pembangunan Karena proklamasi kemerdekaan Baik kita berikan kesempatan Proklamasi kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Kita lakukan Momentum penting Yang strategis Menurut saya Bisa ditahan terlebih dahulu Untuk bisa menjadi suasana Saya minta pendapat Dari Pak Suko Terkaitan hal ini Saya sebagai orang Komunikasi politik Memandang ini Harus agak Komensif Prinsip Perlatan di sana Itu kan Sebetulnya Mau melegasikan Bahwa ini berprospek Pesan pentingnya itu Nah apakah ini butuh Dana besar atau tidak Itu relatif Sebetulnya Pada satu sisi Ketika ekonomi Dunia Dan kita mengalami Utang yang besar Tadi kan saya bilang Bapak Gak popo Diadakan Tapi Pakailah yang sahaya Sederhana Itu kan Sebenarnya angka itu Yang menjadi Tidak ada kepekaan Dari masyarakat Kayak Terlalu Mengada-ngada Semacam itu Nah ini yang saya kira Harus kreatif melakukan Yang kedua Jadi keterlibatan Masyarakat lokal Agar nyawiji di situ Tapi Saya juga paham Karena Pak Jokowi Secara politik Beliau kan juga ingin Menunjukkan kepada Semua pihak Ini lho sudah berhasil Dan yakinlah Dengan melihat itu Anda yakin Ini kan Ruang pamer Pertunjukan Apa ya Promot sebenarnya Ada komunikasi Ada promosi politik Apakah Jokowi Mendapatkan pengakuan Begitu dari publik Dia butuh Dia butuh Dengan keputusan itu Dengan proyek yang selama ini dilaksanakan Iya Ini kan selama ini kan masih perdebatan terus Ditunjukkan dengan perlataan itu Loh ini loh kita Hanya kemewahan tadi yang disebut Mas Angga Saya juga bisa paham Jadi saya kira Justru kreasi-kreasi apa yang dilakukan Kemudian Apa ya Kalau misalnya mengajak Orang ke sana Seperti apa Ini kan kemarin yang dibawakan Kelompok selebrasi Kelompok pengusaha Saya tidak membayangkan Misalnya kalau Satu entitas itu Misalnya dari petani Dari anak Papua Dari Kenapa Anak Bali misalnya Apa keuntungan yang Dirasakan Itu yang harusnya dipamerkan Kalau ini jadinya kan Apa ya Mereka yang pamer Padahal kita ingin Apa ya Semiotik pesannya itu Ditangkap Diterima itu Baik Tapi lantas apa Pak Sobik ini Membuat Anda begitu Mewajarkan bahwasannya 87 miliar ini Hal yang biasa saja Untuk proses pelayanan Dari Dari ini sendiri DKN Ini kan membawa nama baik Nama Nama bangsa Dan negara yang besar Saya kira Ini sebuah hal yang Wajar menurut saya Ya sama saja Nanti kalau kemudian Ternyata dipangkas separuh Dan ternyata kemudian Banyak kekurangan Di sana Nanti dikritisi lagi Sama Pak Sokosopang Nggak juga Saya enggak Jadi Saya ngera Akibat dari efesiensi itu Kadang kemudian Juga berakibat pada Profesionalitas Dalam pelaksana Boleh tapi Jangan hutang Kata Pak Angga Jadi Nanti kalau Dipangkas Disedikitin biayanya Kemudian ternyata Kemudian banyak kekurangan Banyak tamunya yang telat Fasilitasnya yang Tidak memadai Bahkan dikritisi Jangan hutang semua Beberapa aja Yang hutang Dan juga Pak Sokosopang Dan juga Mas Angga Pemerintah Anda jangan beralih kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya selamat Sama-sama berikut ini Budiara Islam Budiara Islam Tayangan religi Membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat Dengan kajian dari sudut pandangan Islam Mendapat jodoh Mendapat jodoh Istri Yang begini-begini-begini Umumnya ya Takdir muber Nggak bisa diubah Ya wes Yaitu final Bersama narasumber Dan ustad Yang ahli Di bidangnya Saksikan Budiara Islam Setiap hari Pukul 5 pagi Hanya di Jawabos TV Berbagai informasi terkait dunia bisnis Dan bidang usaha lainnya Kami sajikan dalam program Update Bisnis Setiap sendi masyarakat Tak lepas dari aktivitas ekonomi Berita seputar ekonomi mikro Dan kerjasama bisnis Kami hadirkan dalam program Update Bisnis Senin hingga Jumat Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Di Jawabos TV Bersama masih dalam program Acara Bincang Bincang Masih bersama saya Pucar Saldi Mas Angga masih bersama dengan saya Ya Halo Mas Angga Ya Mas Angga Ada pertanyaan dari saya pribadi Tahun ini Upacara HUT RI Jadi berlangsung di dua tempat ya Jakarta dan juga IKN Apakah tidak efektif ini namanya Mas? Ya kalau saya melihat Itu kan menunjukkan bahwa Proses Negosiasi Dan proses Komunikasi Antara Pemerintah yang saat ini Dengan Pemerintahan yang ke depan Itu kan juga sebetulnya Belum utuh Sehingga kemudian Kita tidak pernah melihat Di seluruh negara Sejarahnya itu ada Upacara Nasional Merayakan Kemerdekaan itu Di dua tempat Ya kalau misalnya Amerika Serikat Di Washington Kalau di Apa Australia itu di Canberra Kalau Misalnya di tempat-tempat yang lain Tentu di Di capitalnya Di Bukata Gara Nah ini kan berarti Sebetulnya menunjukkan Sesuatu yang belum selesai Dalam Proses Apa ya Transisi Transformasi dari Dari Bukata Lama ke yang baru Dan itu menunjukkan Sebetulnya Bahwa Hasil-hasil Proses-proses yang berlangsung Itu belum tuntas Nah disini Saya melihat bahwa Memang Hal tersebut berlangsung Dalam transisi Kepemimpinan Tapi perlu kita evaluasi Terkait dengan Apabila kemudian Kita melihat Tadi diutarakan Hal-hal yang sebuahnya Protokoler Kemerdekaan Itu adalah hal yang penting Tapi kemudian Mengapa hal sepenting ini Kemudian belum selesai Untuk diperbincangkan Di tempat mana Kita melakukan Perayaan hal-hal yang kemerdekaan Tadi kalau Misalnya saya Sambung dari yang tadi Yang saya utarakan Bahwa Untuk membawa Harum nama bangsa Itu kan sebetulnya Kalau kita melihat sejarah Itu tidak hanya Bergantung pada Besarnya uang Kita semua Tahu gak misalnya Setelah Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Dan dalam penentuan Terkait dengan Kabinet Pemerintahan Pada waktu itu Itu dulu Bung Karno Bung Hatta Dan yang lain itu Rapat dan selesai Mereka itu Patungan Masing-masing Pada saat itu Bulan puasa Buka puasa itu Makan sati Barat Abang-abang sati Barat Tapi dari situ Kemudian Seluruh dunia Menghormati Perjuangan kita Demikan juga Konferensi Asia Afrika Misalnya Yang menyatukan Negara-negara Seluruh negara-negara Dunia ketiga Yang baru merdeka Dan masih terjajah Itu kalau kita Melihat bahwa Pada saat itu Yang terjadi Lebantingan rakyat Keterlibat Partisipasi rakyat Yang luar biasa Memang kemudian Anggaran juga Belum besar Pada waktu itu Kondisinya Juga masih Dalam kondisi Keprihatinan Kita bisa Mempunyai nama Harum bangsa Artinya tidak relevan Terkait dengan Bagaimana Untuk dikenal dunia Internasional Membutuhkan Biaya yang besar Itu bukan logika Menurut Anda Peribatikan biaya Terlalu too much ya Atau berlebihan Begitu Iya Sangat berlebihan Karena berarti kan Kita hanya mengandalkan Uang yang besar Untuk Misalnya Untuk Memperingati Kemerdekaan Tapi bayangkan Misalnya Misalnya Kita bicara Bung Karno Bung Karno itu Untuk membawa nama Harum bangsa Itu bukan Dengan Biaya yang besar Tapi dengan pikiran Dengan akal sehatnya Dengan kemudian Bagaimana Logikanya Kemudian Menghasilkan Konsepsi-konsepsi Dan gagasan-gagasan besar Baik Terima kasih Mas Angga Baik Terima kasih Mas Angga Kita beralih ke Pak Sobikin Pak Sobikin Bagaimana Apakah sepaham Dengan Mas Angga Jadi Saya banyak Balik tanya juga Kepada Mas Angga Salahnya dimana Ketika kemudian Apa Peringatan HUTRI Kemerdekaan itu Diperingati Di dua tempat Kalau kemudian Hanya Karena Tidak ada negara Yang kemudian Menyelenggarakan Peringatan HUTRI Di dua tempat Kemudian ketika Kita menyelenggarakan Peringatan HUTRI Di dua tempat Apakah kemudian menjadi salah 17 Agustus Akan dilakukan Upacara Peringatan 17 Agustus Di sana Ini adalah momentum Yang pas Momentum yang pas Dan akan ditujukan Kepada mata dunia Bahwasannya Indonesia bisa Tapi Pak Sobekit Yang menjadi PR Atau menjadi Permasalahan Dari dua rekan Anda Adalah Permasalahannya Pada saat Perayaan HUTRI Ini di Laksanus Lenggarakan Menghabiskan Budget yang begitu Besar Saya kira Untuk negara Sebesar Indonesia Sebesar Indonesia Penduduknya Sekali lagi Saya sampaikan Ratusan juta Ini saya kira Biaya segitu itu Masih relatif Kecil lah ya Kalau masih kecil 87 miliar Harusnya berapa Begitu Menurut saya Untuk negara-negara Gitu Dua kali lipat Itu masih biasa Artinya Kalau kita lihat Dengan postur Berapa kemudian Yang digunakan Untuk sertifikasi Sertifikasi guru Ata dosen Berapa Berapa triliun Untuk belajar rutin Untuk belajar rutin Pegawai Berapa Gitu kan Nah Melihat ini Kenapa kemudian Ini masih Saya bilang Ini adalah Sebuah wajar Sebuah Agaran Atau budget Yang menurut saya Wajar Karena saya melihat Impact ke depan Dari Cost yang dibayarkan Ini hasilnya Akan Jauh lebih Lebih besar Dengan Dengan Deklarasi Atau dengan Perayaan HUT Di IKN ini Mudah-mudahan Akan banyak orang Tertarik Banyak orang simpati Banyak investor masuk Kira-kira begitu Dan meyakinkan Pada dunia Bahwasannya Ini Adalah sebuah Kenyataan Ini adalah Sebuah Jawaban Jadi maksud Anda Itu Macing investor Kita harus Umpanya besar juga Nah Kira-kira Tidak Harus Sepadam Gira-gira Gira-gira Gitu Kalau Baik Ya menarik Kata investor Sebenarnya ketika Menghadapkan IKN Dengan investor Agak Gimana Waktu itu Ya Oke Misalnya Sudah dibangun Ya Tahun 61 Itu Kita bikin Jadi tuan rumah Asian Games Asia Games Kelima Gak salah Dan itu Membangun Istora selain Dan itu Pertama kali Ada TVRI Televisi pertama Kalau gak ada itu Mas Bucok gak bisa siaran Guyonannya gitu Artinya memang Ada Apa ya Pride sesuatu Megalom Yang memunculkan Semacam itu Jadi kan saya bilang Oke Gak masalah Di dua tempat Tapi Mari kita Berpeka Pada lingkungan Artinya kan Kalau Kemudian Kuta dibangun Kan harus ada orang Nah Partisipasi Masyarakat itu Itu yang Saya menunjukkan Misalnya Kalau dengan Kesahayaan itu Oke kita Upacar disana Dengan Menanam pohon Atau Menata sungai Jadi Ada Ada spirit Terhadap Lingkungan Spirit Bangun baru Jadi bukan Sekedar Pesta belaka Ada value Di dalam Peristiwa itu Itu yang Menurut saya Jauh lebih penting Daripada Ketikan-kritikan Dua Kubu yang Satunya Menurut saya Menurut saya Partisipasi itu Tidak Ini harus dilakukan Di IKN Begitu Pak Kalau memang Perkaitan Hal tersebut Kenapa di Jakarta Yang dilakukan juga Hal serupa Begitu Pak Kalau Jakarta Kan tetap Diadakan Formalitas Tadi kan Secukupnya Misalnya Kan Keperhatian Menjadi penting Ada satu Masa Sehingga Ada kelengkapan Di dalam Keputusan Yang Akan Ngajak orang Ngajak orang Untuk Berpartisipasi Itu kan Harus memahami Situasi Kondisi Juga Jadi yang menjadi Fokus perhatian Dari Pak Sukoh Ini masalah Budgetingnya Masalah value Atau berdekat Saya value terutama Kalau soal Angka itu Relatif Tapi value Itu yang penting Dan ini Apa ya Karena kan Ini kan Saya kan Mengalami Apa ya Ini sebenarnya Saya mengalami Revolusi Kultur Ketika Kelompok Generasi X Baby Bomber Gini Digantikan Baru Estafet Jadi sebetulnya Ini akan bagus Kalau konsep Nilainya adalah Penanda Wah ini ilmunya Mas Sobikin Penanda Masa depan kita Mulai dari sana Titik berangkat Itu akan lebih Akan lebih mendapat Dukungan masa depan Baik Kita berikan tanda komadulan Kita akan sambung lagi Pemirsaan Dan jangan berhati kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya Selamat salam berikut ini Update Makan Wena Hadir menemani sore Anda Dengan raga pilihan Yang bisa menjadi referensi Jelajah pengalaman kuliner Anda Teman-hospita Juno Haha Update Makan Wena Setiap hari 15.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Jawa Posti Saksikan terus Update Makan Wena Lola Ya baik-baik Tiba kita pada segmen terakhir Untuk program acara kita Bincang-bincang Dengan bahasan kita Rencana HUT RI di IKN Karena mengingat Kalau kita terbatas Pemirsaan Saya akan memberikan Kesempatan kepada Mas Angga Untuk bisa memberikan Kesimpulan Terkait mengenai Perbincangan kita Pada kesempatan malam hari ini Silahkan Mas Angga Ya Kalau kita melihat Saya kembali kepada Pesan Bung Karno Itu Beliau pernah berpidat Bahwa Indonesia adalah Satu kesatuan Kebangsaan Satu kesatuan Kenegaraan Nah dalam hari ini Kemudian Itu sebagai tenanda Sebagai simbol Itu sebetulnya Bahwa Amatlah elok Kalau kemudian Perayaan nasional Terkait dengan Proklamasi kemerdekaan kita Dijadikan satu Disatukan dalam Satu perayaan Di level nasional Dan selanjutnya Kemudian Kalau kita melihat bahwa Bagaimana Kemampuan kita Itu sebetulnya Dilihat Dari Bukan dari hal-hal Yang sifatnya material Tapi bagaimana Membangun Perencanaan Pembangunan Membangun kemudian Kesatuan Secara kualitatif Artinya Bahwa Bukan hanya Persoalan Banyaknya Material Anggaran yang Kemudian harus Diberikan Dialokasikan Untuk perayaan protokol Tapi secara kualitatif Apa yang dalam Perayaan Proklamasi Kemerdekaan itu Kemudian berlangsung Pidato-pidato Pungkarno itu Itu abadi Dalam tiap 17 Agustus Berbas Konsepsi-konsepsi Kebangsaan Kalau kita melihat Kemudian Perayaan Kemudian Momen-momen Internasional Dilakukan dengan Partisipasi Rakyat Nah disitulah Kita kemudian Mengenang Kemerdekaan kita Gitu Ya baik Terima kasih mas Angga Disambung silahkan pak Sobikin Adik sampaikan Pemirsa Jawa Positivi Jadi tidak semua keputusan Atau kebijakan itu Akan memuaskan Semua pihak Tentu Itu sebuah hal yang wajar Dan semua harus dihargai Tapi ide mulia Ide visioner Itu harus senantiasa Didukung Untuk memastikan Bangsa ini Melangkah jauh Kedepan Menjadi negara Negara maju Terkait dengan Partisipasi Masyarakat lokal Saya kira Partisipasi aktif itu Tidak harus dilihat Bahwasannya dia bisa Menghadiri secara Fisik Berdiri saat upacara Tapi bagaimana Kemudian Upacara IKN Upacara HUTRI Di IKN ini Memberikan impak Ekonomi Menggerakkan Ekonomi lokal Yang ada disana Saya kira sudah Luar biasa Jadi banyak Apa Penghinapan Kemudian jadi rame Banyak tokoh-tokoh Jadi rame Banyak waru-waru Jadi rame Saya kira itu adalah Bentuk wujud Partisipasi Dan Pelibatan masyarakat Dalam konteks HUTNI Kemerdekaan Kemerdekaan ini Sekali lagi Mari kita dukung Ide visioner Dari Presiden Jokowi ini Agar Indonesia Cepat menjadi negara Maju Sebagaimana yang Dicita-citakan Baik silahkan Pak Soko Terakhir Setiap Peristiwa Perubahan Karena ini perubahan Ya dari satu tempat Ketempat lain Itu pasti Menyiapkan Pro Dan kontra Yang menjadi penting Adalah bagaimana Tindakan yang dilakukan Itu kemudian Memberikan value Tadi Nilai Apa maknanya Oh nilainya adalah Tujuannya proklamasi Berkaitan dengan itu Berarti Berkaitan dengan tujuan negara Melindungi Warga negara Dan seluruh Madara Yang majukan Kesejahteraan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kesempatan Dan sukses Untuk Ketiga Baik Pemirsa Tidak terasa Tidak terbapal Dalam penghujung acara Akhir kata Sabu Cali Sali Mewakili Kru Krabat kerja yang bertugas Mengucapkan Banyak terima kasih Atas peradaan Anda Dan jangan lupa Menyaksikan Jawab Post TV Independent Respect Selamat malam Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax